Intro Pemisah masih bersama kami di Presisi pagi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo mengunjungi dapur umum di posko pengungsian erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur pada Senin siang Kapolri Jenderal Listio Sikit Prabowo mengunjungi dapur umum yang didirikan oleh Polri di posko pengungsian erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur pada Senin siang Kapolri Jenderal Listio Sikit Prabowo memastikan kebutuhan makanan para pengungsi dapat terpenuhi serta mendapatkan pasukan air bersih dan minum bagi korban yang terdampak erupsi Gunung Lewo Tobi Selain memastikan kebutuhan korban, Kapolri turut berinteraksi dengan warga dan relawan yang berada di dapur umum posko pengungsian Kepolisian Republik Indonesia membangun dapur umum dan menambah kendaraan water treatment untuk membantu para pengungsi korban erupsi Gunung Lewo Tobi laki-laki Sebanyak 4 kendaraan mobil water treatment dan 4 dapur lapangan didirikan di posko pengungsian korban bencana erupsi Gunung Lewo Tobi Sebanyak 4 kendaraan mobil water treatment dan 4 dapur lapangan didirikan di posko pengungsian korban bencana erupsi Gunung Lewo Tobi Merupakan bentuk kolaborasi dari Polda NTT hingga Polda Jawa Tengah Dari Humas Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan salam presisi